selamat menikmati cara menyembunyokannya kata ulama kita pun semuanya lagi belajar bersihkan hati semua dari kita ini punya potensi untuk kotor hati karena ada hawa nafsu dalam diri kita mata yang terbuka telinga yang mendengar sebentar yang kita dengar tidak semuanya baik jadi potensi kita apalagi zaman ini ada media sosial segala macam jadi potensi untuk semakin kotor ini hati kecuali hambanya yang diciptakan dalam keadaan buta dan tuli maka dia tidak akan kotor hatinya tapi kalau sudah buta dan tuli kotor pandangan yang didengar direkam dicerna oleh pikiran kita kemudian muncul perasaan gak-perasaan gak itulah kotor hati jadi kalau masalah bersihkan hati kita semua belajar dan belajar yang tidak ada hentinya pertama dengan ilmu kata Imam Mawazali ilmu mengenalkan kita bahasanya itu adalah penyakit kotor membahayakan hukuman yang neraka diharapkan Allah terus setelah ilmu ya coba diterapkan dong biasanya adalah kalau penyakit itu dilawan kalau sombong misalnya kayak sombong Syekh Muttalib kalau sombong yuk kita lawan sombong kita dalam sisi apa sih? sombongnya adalah dia sering gaya pakai mobil mewah sekarang naik angkot pula balik biar bubar sombongnya dia gak berkerja nyapu sombongnya urusan lihat sombongnya apa bajunya harus merek baju biasa dilawan kesombongan itu jangan dituruti kalau dituruti terjerum ush kita hasut-hasut dilawan tangga saya bangun tokonya kok gede malah dibalik nanti bagaimana kita membantu dia agar semakin gede dilawan semuanya jadi yang namanya hawan nafsu itu harus kita mukholafah kita lawan kita tantang kita lawan maka di saat kita biasa melawan maka menjadi tentera belah hati kita karena hawan nafsu selalu mengajak kepada kebusukan dan itu mengotori hati kita jadi jawabannya adalah dengan ilmu belajar yang tidak ada hentinya dengan ilmu kemudian diterapkan dicoba Allah SWT selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati